Halo Fiverr, selamat datang kembali di channel Fives Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimina Ui yang ngedudai jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The Legend of Tamarez yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan sebuah kisah nyata di mana seorang ratu yang berasal dari suku Saka, yang menempati tanah stepa dari Laut Kaspia ke pegunungan Altai. Ia ditakdirkan untuk menjadi seorang pejuang tangguh, demi menyatukan suku Saka di bawah kekuasaannya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi mengistai tune ya sambil hamblem, ini dia alur filmnya. The Legend of Tamarez Film dimulai dengan aksi perburuan suku Masaget yang dipimpin oleh kepala suku bernama Sparga. Namun mereka tidak menyadari kalau mereka telah memasuki wilayah Akibats. Hingga pada akhirnya mereka dihampiri oleh pasukan suku Akibats. Bentrokan antara dua suku pun terjadi. Saat ia dan beberapa prajuritnya menempuh perjalanan pulang, sang istri tengah berjuang untuk melahirkan seorang putri. Padahal Spargaf menginginkan istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang akan meneruskan sang ayah sebagai pewarisnya. Sebelum ajal menjemput, sang istri menitipkan sebuah cincin kepada suaminya untuk digunakan oleh putri kecilnya saat beranjak dewasa nanti. Sedari kecil, Tamarez dididik oleh sang ayah untuk menjadi anak yang kuat. Ia diajarkan banyak hal oleh sang ayah, termasuk menjadi seorang prajurit yang tangguh, pintar, dan penuh keberanian. Di lain tempat, Falak seorang saudagar dari suku Harasmurun datang untuk berbincang dengan Hafas dan juga Kurtun, yang berasal dari suku Masaget. Ia membahas soal bentrokan yang terjadi sebelumnya. Lalu Hafas menjelaskan bahwa itu semua adalah tanggung jawab Spargaf sepenuhnya. Sampai berita kedekatan mereka pun terdengar oleh Spargaf. Ia pun mengancam jika sampai mereka ada sesuatu dengan suku Harasmurun, maka ia tak segan akan memenggal kepala mereka berdua. Dalam tidurnya, Tamarez kecil bermimpi didatangi singa api. Di malam yang sama pula, Spargaf diserang oleh pasukan yang dikirim oleh Hafas dan Kurtun, yang tak terima atas perlakuan Spargaf. Di tengah penyerangan, Spargaf memerintah tangan kanannya bernama Kharas untuk pergi membawa puternya. Malam itu menjadi malam terakhir Tamarez bertemu dengan ayahnya, sebelum akhirnya Spargaf dihabisi oleh Hafas dan Kurtun. Kharas, Tamarez beserta beberapa orang yang tersisa pergi meninggalkan kampung halamannya dan menghindar dari pengajaran pasukan Hafas dan Kurtun. Saat tiba di daerah perbukitan, mereka beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat sementara di mana mereka akan tinggal. Dan tibalah di sebuah hutan. Seiring berjelangnya waktu, berita kematian Spargaf sudah mulai terlupakan. Kharas dan juga Kurtun berhenti mencari keberadaan mereka. Namun tidak bagi Tamarez, ia tetap ingin membelaskan dendamnya kepada Hafas dan Kurtun dan ingin kembali pulang ke rumah. Singkat cerita, Tamarez tumbuh menjadi remaja yang cukup kuat dan semakin terampil dalam hal berburu. Bertahun-tahun berlalu, Tamarez merasa bosan tinggal lama di hutan. Ia pun menanggi janji kepada Kharas yang pernah mengatakan kalau mereka akan tinggal di hutan hanya untuk sementara. Tapi kenyataannya, sampai saat ini mereka masih belum juga kembali ke tempat asal mereka. Akhirnya Tamarez memutuskan untuk pergi memburu Kharas dan juga Kurtun. Meskipun dilarang, tapi ia bersikeras untuk pergi mencari pembunuh ayahnya. Kharas pun membiarkan Tamarez dan memastikan kalau ia akan kembali. Saat Tamarez kembali ke hutan, ternyata orang-orang pengikut ayahnya telah tewas terbunuh oleh pasukan Hafas dan Kurtun. Ia pun segera menunggang kudanya untuk menyerang balik pasukan Hafas dan Kurtun. Tamarez pun berhasil melumpuhkan semua pasukan Haras dan Kurtun, seorang diri. Walaupun ia harus terluka parah sampai tak sadarkan diri. Ia pun dibawa oleh kuda miliknya untuk mencari pertolongan. Sampai akhirnya Tamarez dihadang oleh prajurit wanita yang dipimpin oleh seorang putri dari suku Safromat, bernama Sardana. Kemudian mereka membawa Tamarez ke kediaman mereka. Setelah sampai, Sardana disamput oleh ibunya dan bertanya siapa wanita yang ia bawa itu. Sardana menjelaskan kepada ibunya kalau ia bukanlah wanita biasa. Terlihat dari cincin yang ia gunakan, ibunya lalu menyuruh Sardana untuk mengobati Tamarez. Setelah keadaan Tamarez membaik, Sardana datang menemui Tamarez. Semakin hari mereka semakin akrab, hingga akhirnya mereka berdua menjadi sahabat. Kini Tamarez sudah menjadi bagian suku Safromat. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan suku di sana. Kemampuannya sebagai seorang prajurit wanita pun semakin kuat. Di sana, wanita suku Safromat dilatih untuk menjadi seorang prajurit. Bahkan, kekuatan mereka bisa menyaingi kekuatan prajurit pria. Suatu hari, mereka pun merencanakan untuk menyerang suku Harasmurun. Di tengah penyerangan, tak sengaja ia bertemu dengan anak yatim piatu bernama Tiras, yang diperbudak oleh orang-orang Harasmurun. Sejak saat itu, Tamarez berjanji ia akan merawat Tiras. Tiras hingga dewasa, dan akan dididik menjadi seorang prajurit yang tangguh. Keesokan harinya, suku Safromat mengadakan acara ritual untuk penyambutan kelahiran seorang bayi. Dan pada saat itulah, Tamarez melihat kedua pembunuh ayahnya turut hadir di acara tersebut. Tamarez terlihat sangat emosi, dan ingin membalaskan dendamnya kepada Kharas dan juga Kurtun. Tapi ia harus menahan diri untuk menghargai suku Safromat yang telah menerima dan sudah menganggapnya sebagai sekeluarga. Dan melihat dua orang pria sedang bertarung. Salah satu dari pertarungnya adalah anak dari kepala suku Dahe, bernama Arhun. Tak mau kalah, akhirnya Tamarez menunjukkan kemampuannya. Selain pandai bertarung, Tamarez pun sangat mahir dalam memanah. Arhun ternyata diam, dia mengagumi Tamarez yang mahir memanah. Para kepala suku mengadakan pertemuan, di mana Khafas mengatakan bahwa suku Safromat sudah melewati batas, karena tempoh hari, prajuritnya telah menyerang suku Harasmurun. Sebagai jaminan, mereka ingin bayi laki-laki yang baru dilahirkan menjadi milik mereka. Jika kepala suku Safromat tidak mau menyerahkan bayi itu, maka Khafas beserta suku Harasmurun akan melakukan serangan terhadap suku Safromat. Kepala suku Safromat mengajak suku Stepa untuk beraliansi, berjaga-jaga apabila Khafas datang menyerang membawa pasukannya. Namun dua suku dari tiga suku yang ada, menolak Safromat karena mereka tidak merasa mempunyai masalah dengan suku Harasmurun. Di sana tersisa Safras, ayah dari Arhun. Kepala suku Safromat ini memberi tahu kepada Safras, identitas Tahmares sebenarnya. Setelah mengetahui hal itu pun, mereka berniat untuk menikahkan Arhun dengan Tahmares, yang nantinya akan mempersatukan kedua suku sehingga menjadi lebih kuat untuk menyerang Hafas. Tiba lah hari di mana kedua aliansi akan bertempur. Tahmares sendirilah yang akan memimpin pertempuran ini di garda terdepan. Tapi dengan kebijaksanaannya, Tahmares hanya akan membunuh dua pengkhianat yang menyebabkan ayahnya meninggal dan terpecahnya kedua suku. Serta membiarkan orang-orangnya tetap hidup. Dengan mudahnya, Tahmares bisa melumpuhkan Hafas dan juga Kortun. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil, akhirnya Tahmares bisa memiliki kembali warisan yang ayahnya tinggalkan untuknya. Setibanya ia di rumah yang sangat ia rindukan, ia pun kembali mengenang masa-masa indahnya bersama ayahnya dulu. Di makam ayahnya, ia berjanji untuk mengembalikan kejayaan suku Masaget yang telah direnggut para pengkhianat. Ternyata suku Harasmurun masih ingin membalaskan dendamnya. Tahmares yang ditemani Arhun dan juga Sardana berkumpul untuk menyusun strategi, guna menghadang serangan suku Harasmurun. Saat tiba hari pertempuran, Tahmares yang lagi-lagi memimpin ketiga suku untuk menyerang suku Harasmurun. Terima kasih telah menonton! Setelah pertempuran selesai, Arhun dan Tahmares melangsungkan pernikahan di depan rakyatnya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama sama seperti nama kakeknya, Spargab. Spargab tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang ayah, Arhun mengajarkan banyak hal kepada Spargab untuk menjadi prajurit yang tangguh. Tahun demi tahun berlalu, suku Masaget kedatangan seorang yang mengaku saudagar dari Persia. Tapi nyatanya, ia diperintah oleh Raja Cyrus untuk mengundang Arhun dan juga Tahmares ke tanah Persia. Dimana pada saat itu Raja Cyrus berambisi ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan membuat semua suku agar turut dan tunduk kepada Raja Serakah ini. Sempat terjadi perdebatan antara Tahmares dan juga Arhun saat Arhun memutuskan untuk datang menemui Raja Cyrus. Saat semua telah dipersiapkan, Arhun yang ditemani Spargab beserta rombongannya pergi meninggalkan Masaget menuju ke Babylonia. Di mana kekaisaran Raja Cyrus berada. Karena mempunyai firasat buruk, tiras pun diutus untuk mengikuti Arhun ke Babylonia. Setelah tiba di sana, Arhun dan juga Spargab akhirnya bertemu Raja Cyrus. Raja Cyrus mengungkapkan maksud ia mengundang Arhun datang untuk sekedar bekerjasama. Namun Arhun menolak tawaran Raja Cyrus, karena dia tidak mau rakyatnya diperbudak oleh Raja Cyrus. Dia lebih memilih untuk berperang daripada ia harus menyerahkan wilayahnya kepada Cyrus. Menjelang malam, Arhun beserta rombongan menikmati jamuan dan hiburan khas Timur Tengah. Suasana begitu santai, namun seketika Arhun dan juga Spargab pun ikut tewas di tangan bangsa Persia. Ternyata firasat buruk yang Tahmares rasakan benar adanya. Tiras yang diutus untuk mengikuti Arhun kembali dan memberitahukan kabar duka kepada Tahmares atas tewasnya suami beserta anaknya di Babylonia. Dan untuk kedua kalinya, ia harus ditinggal pergi selama-lamanya oleh dua orang yang ia cintai. Pada akhirnya, Tahmares berencana untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menghabisi nyawa suami dan juga anaknya. Saat para utusan Raja Cyrus berpemintaan pulang, serta menyampaikan maksud Raja Cyrus untuk mempersunting Tahmares, Saat itu juga Tahmares dengan mudah menghabisi orang-orang Persia ini. Raja Cyrus pun mengurungkan niatnya untuk memperluas wilayahnya dan akan mengerahkan semua pasukan untuk bergerak lebih cepat memasuki wilayah Tanah Stepa. Sampai kabar itu terdengar, Tahmares beserta aliansinya segera mengatur strategi. Di mana ia akan mengutus Sardana dan juga Tiras berada di garda terdepan untuk mendapatkan langsung kepala Cyrus. Dan inilah saatnya mereka bertempur untuk mempertahankan wilayahnya. Sardana berhasil menghabisi pasukan terdepan Cyrus. Namun sayang, Sardana harus tewas dalam pertempuran itu. Dengan mudahnya, Tiras pun menghabisi pengawal Cyrus. Hingga dia berhasil menghabisi Raja Seraka yang ingin menguasai Tanah Stepa. Dan mendapatkan kepala Raja Cyrus. Yang artinya, pertempuran berdarah ini dimenangkan oleh suku Tanah Stepa. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di episode selanjutnya.